Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan konten apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya Dan ketika teman-teman menemukan hal-hal yang negatif Misalnya ada perilaku cyberbullying Teman-teman segera melapor gitu ya Belajar ya, belajar di sekolah Mengisi waktu langsung dan kegiatan positif Bukan hanya dengan aktif di sosial media Tapi juga bisa berolahraga, mengembangkan bakat teman-teman Itu juga menjadi bekal teman-teman Untuk bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih